baru-baru kenal cinta gitu nah jadi kan iya serius ini kisahnya terlupa benar ini langsung kuliah termotivasinya kenapa kuliah gimana ya sebenarnya enggak mau kuliah itu kan tadi standarnya Imam Habs ada lagi mom yang lain banyak ada banyak ya Oh dihapaskan ada Imam al-kisai al-kisai dan ada banyak-banyak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Oke teman-temanku sekalian saudara-saudariku seiman dan seagidah dimanapun ada berada dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini ya masih bersama sajali sinaga ya kan nah kebetulan kita kedatangan tamu yang sangat super super ya kamu tadi undang ya diundang 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 ya kan kita akan tanya-tanya apakah kegiatan beliau prestasi beliau selama ini dan ini sangat menarik ya beliau ini lahir dari keluarga yang dulunya bukan muslim ya 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 non muslim non muslim ya ya kan dari keluarga Chinese Chinese macam-macam jedli ya oke langsung saja dan namanya siapa namanya namanya Hamdani Hamdani Irham Hamdani Irham ya kan langsung saja gimana kabar Hamdani ya sehat ya bugar gitu ya dalam kondisi pandemi ya tetap bugar sehat alhamdulillah terus deh olahraga pula ya kan jadi harus rajin olahraga ya kan jadi ini gimana dulu tinggalnya dimana dulu 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 tinggalnya seputar kisaran ini juga gitu kan aku gak pernah nampak itu memang kan dari dulu itu memang jarang dia keluar rumah dulu waktu kecil-kecil gitu dimana keluar rumah di rumah aja gitu di rumah aja iya emang jarang keluar gitu makanya ya bisa gini kan kulitnya kan agak beda dia putih terus ya putih terus ya kan jadi dulu cemana istilahnya eh memang kisaran iya orang tua dulu orang tua orang tua orang tua yang laki-laki memang asli kisaran kan kalau yang perempuan orang tua itu dari Kepulauan Riau perempuan dari Kepulauan Riau ibu Riau iya ayah ayah kisaran tulen dari kecil kan gitu dari kecil itu pertama itu ayah dari mama ya kan memang muslim atau kalau ayah memang dia Cina Buddha dia Buddha kan agamanya agama Buddha kalau Buddha ya kalau orang tua yang perempuan mama itu dia Kristen mama Kristen ya oh jadi yang masuk Islam ini yang mana jadi dulu menikah dulu menikah saya lahirkan ayah yang pertama kali masuk Islam karena nyari agama kemarin hmm itu tahun berapa masih ingat itu tahun sekitaran mau 2006 kalau nggak salah itu mau 2006 lah gitu 2006 2005 akhir kalau nggak salah kemarin 2006 saya masih SD ya mau SMB tuh ya 2005 lah gitu kita pertengahan posisi hari itu posisi itu masih belum sekolah jadi kan ya waktu 2005 itu masuk sekolah kan jadi itu langsung dimasukkan ke TK ya Musa Datul Islamiyah itu 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 udah muslim udah udah muslim udah 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 muslim ya oh iya bapak ada muslim ya ya bapak ada muslim kan jadi ikut otomatis nah itu mama itu udah muslim juga mama itu awalnya sebenarnya nggak mau ikut nggak mau ikut nggak mau ikut cuman kan ayah bilang gitu kan kalau nggak mau nggak dipaksa kalau mau ikut sama aku nggak dipaksa kan iya iya karena tapi nanti anak-anak sampai besar tapi karena mama mikir anak-anak ikut kami gitu jadi ikut juga terakhirnya jadi ikut oh jadi muslim juga ya kan jadi beliau adalah lahir dari keluarga yang non muslim dari keluarga ayah Cina kalau mama tadi kristen ya katolik atau protestan protestan ya kan jadi teman-teman sekalian nah ini yang sangat menarik nih ya kan sekolah TK TK Islam itu dimana itu di Kampung Teladan ini kalau ketahui sini kan daerah Kampung Teladan Kampung Teladan Kampung Teladan sini iya R atau apa dulu itu R A R A ya kemudian SD nya SD nya SD Negeri 01 0097 ini di Selawan ya iya Selawan ini selawan ini yang deket kuburan itu bukan yang di samping SMP3 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 SMP nya lanjut SMP nya MTS Negeri Kisaran MTSN ya MTSN SMA nya mana tetangganya kan ya jadi langsung mana ya kan nah pada waktu itu eh antum belajar agama itu di usia berapa jadi sebenarnya kan yang termotivasi kali gini ya kan termotivasi termotivasi kali ya iya belajar Quran yang belajar menghafal itu kan termotivasi kali itu di usia berapa itu oh itu kemarin SMP atau SD SMP kelas 2 iya itu kan kemarin itulah kan kalau kita kan ya masih apa baru-baru kenal cinta gitu nah jadi kan iya serius ini kisanya itu menarik menarik itu kan itu apa SMP atau SMP SMP kenal cinta iya gitu kan jadi gini sukanya julus ada sama anak pondok tuh anak pondok gitu kan termotivasi dari situ iya awalnya gitu kan termotivasi gitu kan jadi sering cerita juga kan tanya aja dia ngafal nih eh langsung eh masa dia ngafal kita enggak gitu kan oh iya 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 itu awalnya gitu kan awal motivasinya itu tapi kan udah enggak enggak itu lagi itu lagi enggak jadi niatnya diganti ya bukan karena ya cemewek awalnya karena itu sebenarnya awal termotivasinya karena ya itu tadi biasa lah ya kan karena kan memang dari SMP itu RMTS memang udah dipanggilkan ayah kan guru-guru ngaji gitu itu belajar mujawat tilawah gitu kan cuman belum apa memang hati ini nggak apa-apa gitu kan biasa aja belum biasa iya terus belajar-belajar terus di SMP itu langsung mulai menghafal gitu ya kelas 2 itu mulai menghafal kan jadi kelas iyalah kelas 2 itu udah mulai menghafal cuman sempat berhenti berhenti di kelas 3 itu kelas 1 SMP kelas 1 SMP itu mulai berhenti ngafal gitu kan nggak ada ngafal lagi gitu kan jadi mulai lagi ketika kelas 2 semester 2 itu itu pun dia nggak rutin itu ngapal-ngapal caplo dia gitu kapan menghafal-ngapal gitu kan terus menghafal setelah tamat iya baru lah disitu mulai mulai sungguh-sungguh kelas 3 udah mulai kelas 3 aman iya oh kelas 3 aman udah mulailah sungguh-sungguh ya kan nah sampai lah sampai sekarang ini jadi terus ini setelah tamat nih dari man ya man gesaran kuliah lah gitu terus iya ini langsung kuliah atau nunggu atau belajar dulu oh langsung atau gimana langsung kuliah dia langsung kuliah langsung kuliah termotivasinya kenapa kuliah gimana ya sebenernya nggak mau kuliah gitu memang nggak mau kuliah gitu kan cuman iya jadi dulu memang kepengennya itu mau mondok gitu kan tamat SMA ini mondok dari SMP dulu udah pengen mondok tamat ya tamat SMP pengen mondok tapi di zinin sama orang tua jadi tamat SMA pengen mondok juga ngomong kan ada pondok ditawari kan ada beasiswa segala macam gak dikasih juga jadi itulah kan yaudahlah pengen ke cuma pengen ngambil filsafat juga dari terakhirnya kuliah kan yaudah kuliah ini ngambil filsafat nih gak dikasih juga gak dikasih juga yaudahlah gak kasih filsafat ambil seludin gitu kan seludin gak dikasih juga gitu yaudahlah kuliah ambil hukum keluarga gitu kan hukum aja apa isinya kata orang tua kan ya itulah tentang keluarga nandak dilmu faro'id gitu kan yaudahlah 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 makanya kuliah gitu kemudian kan mamak juga bilang mamak pengen lihat sarjana gitu kata mamak nah yaudahlah gitu kan ini kan antum kuliah jurusan hukum syariat iya hukum keluarga sementara basicnya di pendidikan itu kayak mana itu apakah sejalan kah ya kalau kita kan kesarian mengajarkan sama kan pendidikan gitu jadi sebenarnya kalau dibilang sejalan kah sejalan aja gitu karena kan pendidikannya pendidikan agama gitu kan bukan pendidikan matematika gitu jadi masih oke aja cuman ada beberapa yang tidak kita pelajar gitu seperti dalam dunia pendidikan ada belajar psikologi anak ya kita kan yang anak hukum itu gak belajar itu itu sih kelemahannya dari kita itu kelemahannya ya kan ya jadi memang masih sejalan ya kan masih sejalan masalah hukum pendidikan ya kan gila memang udah rulom itu semua bisa memang itulah herannya ya kan jadi masih kuliah ini semester berapa sekarang semester ini masuk semester lima lah nanti semester lima ya oh baru mau semester lima udah mulai buat judul atau gimana ini belum 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 masih ya gitu lah kuliah-kuliah biasa lah seperti umumnya kuliah dulu kan belum jadi itu tadi termotivasi ya dia belajar quran sampai sekarang ya kan sekarang masih belajar belajar quran kitab nah ini kitab ini penting nih sekarang nampaknya ku tengok gak sih rajin belajar kitab itu sama ustadz siapa aja belajar kalau belajar kitab itu sama kiai Ahmad Petriadi gitu kan sama belia Ahmad Lubis ya Petriadi kemudian kan belajar bahasa Arab juga sama Buya Taufik gitu kan dosen di Buya Taufik baru ya banyak sih guru-guru juga banyak juga guru-guru ya Amat Lubis terus sama Qurannya sama Ustadz Khairdir ya ya sama Ustadz Khairdir Markau LC gitu ya LC ya jadi belajarin situ ya kan terus ini layak belajar Qurannya dulu ini kira-kira ini masih belajar sanat apa ini Qurannya ini kalau sanat ini kan beda ini beda guru beda ini kan beda guru beda ya beda guru beda ya nggak bapak sama Ustadz Khairdir itu masih apa belajar riwayat Imam Hafz dari Asim Torik KTB ya 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 itu ciri-ciri riwayat Imam Hafz itu kayak mana kalau bacaannya kalau itu dia nanti kan ada ciri khasnya itu di Matan Tawasubun Fasil Matan Tawasubun Fasil itu nanti ada dibilangnya kan salah satunya itu hmm ha ketika Matnya dia Mat Jais dengan Mat Mat Tawasubun Fasil ya kan Mat wajib itu dia 4 atau 5 harokan gitu kan 5 kalau di syair itu dibilang Arbaun Au Zid Matasul Wan Fasullah gitu kan pada yang mutfasil dan unfasil itu dia 4 atau Arbaun Au Zid atau menambah menambah itu artinya 1 kemudian dia ada 4 sakta di dalamnya itu kan ya baru Sakata Hapa Hapsun kan ada Iwajan Marqadina Iwajak itu pada sholat kafi kan Marqadina Barro Barro dan Manrokin itu ada 4 bagiannya itu 1 itu ciri-cirinya ya ciri-cirinya kemudian itu di Tawasubun Fasil itu jelas dia gitu banyak sekali pokoknya kalau ada disitu dia kemudian ini yang dia lebih koddiman kan lebih diutamakan ketika baca Surah Al-Kahfi itu kan kita kayak biasa kan Iwajah Iwajah baru baca ayat kedua jadi kalau dia lebih koddiman kan lebih diutamakan ya kan jadi dia itu disaktahkan Iwajah sepertinya sakta ini iya itu menahan nafas menahan nafas kemudian membaca lagi macam Surah Al-Mutawfi Fidu kan ada itu yang ditahan ya Kalla bal roh itu ada nama sakta sakta itu ya oh ada penahanan itu ciri khasnya jadi nampak ada itu kan kalau di Matan Tawasubun Fasil itu jelas ya gitu kan jadi seandainya kalau ada orang nih baca Mutawfi Fidu yang tadi Kalla bal nggak ditahan yang mana itu kalau itu ya mungkin ada riwayat lain kan oh iya 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 kalau kita ngambil yang jelas jalur periwayatannya biar nggak ada yang gitu jadi itu kan tadi sanatnya Imam Habs iya sanat Imam Habs ada lagi Imam yang lain? banyak banyak ya ada Imam Habs kan ada Imam Al-Kisai Al-Kisai ada Imam Shafi ada banyak banyak gitu banyak sekali Imam-Imam itu kan jadi yang mutawatir nih yang dipelajari di Indonesia itu Imam apa? kalau kita yang Indonesia ini yang paling jelas itu kan itu kita standar ini Quran kita disetarakan gitu kan yaitu Imam Hafs ya kan? dari apa riwayat Hafs dari Imam Hasim Tori Assyatibiyah Tori Assyatibiyah itu yang kita baca sekarang kalau di Arab sana timur tengah? itu banyak gitu banyak kan? ya ada mereka pakai riwayat waras banyak lah banyak-banyak gitu ya macam-macam kadang baca surah Al-A'la beda-beda ya sabihismarub bital A'la A'la gitu kayak mana? itu riwayat lain ya? riwayat lain ada yang wadduhih ya bukan wadduha tapi wadduhih beda-beda kan itu ya disetarakan gitu disetarakan ya dari Usman itu ya 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 biar gak ada kerancuan gitu kan memang ada wilayah-wilayah mereka yang susah bilang kan ruphamzah gitu kan makanya hamzah ya macam kalau kita kan selal bakor itu an-zartahum gitu kan mereka susah bilang hamzah dua kali digabung lah dia an-zartahum iya ya ada yang langsung-langsung deh ya ada yang langsung ya an-an ada yang an an-zartahum kalau kita Shatibi juga ada jadi ada dia ada tiga bagiannya itu di Matan Tawas itu kan dia bilang fizzakaraini ma'allahu al-an gitu ya fizzakarain a'azzakarain baru kemudian fizzakaraini itulah itu kan a'allahu ma'a'allahu a'allahu 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 ya 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 dan satu lagi ada nih bunyi yang dia tulisan Qur'annya a'a tapi dibaca a'a gitu itulah dia tadi tuh terlihat apa itu a'a langsung dia itu kan memang ada di bagian kita tuh a'a a'a itu namanya a'a itu ada juga memang di riwet-riwet itu pasti ada gitu kan beda-beda cuman peletakannya beda gitu kan kalau imam waras dia an-daruh kalau kita imam waras an-daruh gitu kan kalau kita a'a gitu ikut aja imam hafaz dari Tariq Shatibi biar jelas gitu kan ya dudukkan dulu satu Quran jadi teman-teman sekalian lihat betapa pentingnya belajar ya sanat dari Quran ini kan Tuan Sheh lah kita bilang calon Sheh calon Sheh ini ya kan Masya Allah jadi baca Quran tuh punya sejarahnya sanatnya ya jadi kita nggak tahu ini kayak mana bacaannya ya kan jadi bila ini sedang mempelajari itu ya kan sanat-sanat dari Quran kemudian Tuan Ustadz Khedir ahli hadis juga itu kalau Ustadz itu dia lebih contohnya tarikh tarikh sejarah sejarah ya oh jadi belum ada ahli hadis disini ya Ustadz Mahmud lah Mahmud Ustadz Mahmud yang mana itu Ustadz Mahmud Johari itu beliau santrinya Abu Yahya Yahya itu oh iya 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 Ustadz Mahmud ya kan iya iya Ustadz Mahmud yang kemari itu ya yang pernah kemana itu ya sholat di Asifah punya nanang pula pernah dia sama Jumbo Ustadz Mahmud katanya memang dari itu ya kan yang antum pelajar itu pertama tadi sanat kalau kitab ini rujukannya kitab apa oh kok kitab banyak kan kan kita fikir syafi'i insyaallah jadi maksudnya kitabnya kalau misalnya fikir itu apakah Arisalah atau kitab lain kitab ya Arisalah Fatul Muin Fatul Muin Fatul Muin Fatul Muin ya kalau beliau kalau beliau mau kan gitu pasti mau yang Portamo katanya maunya itu di mana rumah Ustadz itu di Gambir Baru jalan jalan Merpati Gang Bahagia Gang Bahagia iya iya di Gang Bahagia ya kan ya kan Oke jadi nih karUCK ingin ngomong ngomong ini itu tadi di apa kalau aktivitas seperti ngajar di mana Oh kalau ngajar ya gitu lah sesah seni ngejar di situ sekolah sekolah masih anah lu masih terus ada di SMA ESMA mana SMA! Muhammadiyah ini Muhammadiyah itu ngajar apa Gue ngajar tahsin Waktunya Habis Jam-jam setengah dua Sampai Sampai jam tiga Kalau pas lagi bahannya Agak berat kan agak banyak Sampai jam setengah empat Setengah empat habis itu Belajar Pulang lalu Tidur dulu Israat lah Masih gak ada israat Banyak ahli job Sogen Malam Nah ini malam nih penting nih Malam nih apa akibitas Belajarkah atau ngajar Malamnya belajar lah kan Belajar terus Waktunya nih jadwalnya Jadwalnya Belajar apa Kalau dia malam sini tuh Udah positif kan Tahsin tuh tadi Belajar Oh Ustaz Kedir Iya Sampai jam Sampai jam sepuluh Dari jam habis Bisa gitu kan Iya Hari Selasa Hari Selasa sama juga Oke Jam sama Ustaz Kedir Dari malam Senin Sampai dia malam Kamis Hari Rabu Sama juga gitu Cuman kan Kalau dia malam Selasa Gitu kan Pulang dari sana Biasanya lanjut Kitab sama Oh lanjut ya Kamis Juga tahsin juga Tahsin juga malam kamis Eh kalau malam kamis Saya tahsin matan Tahsin matan Ya Matan Jezari Tafatul kan Kemudian hari Jumatnya Hari Jumatnya Kalau malam Jumat Nah biasa itu kan Kita ada apa Wirit ya Ya wirid Nah wirid Biasa ikut wirid kan Kalau ikut wirid yaudah Biasanya Ya hari Sabtu nih Malam Minggu Kalau hari Sabtu ya itu Maulidan Selawatan Ya Gimana Samusah Mahmud Mahmud Iya Oh iya Itu rumahnya dimana Ini Patimura ini Oh situnya Hari Minggunya Kalau malam Minggu itu selawatan Enggak hari Minggu Minggu Kalau Minggu Biasa kuliah itu kan Enggak Malamnya Malam Malam Senin Minggu malam Senin ngaji Oh ngaji juga Iya Dimana itu Malam Senin Malam Selasa Malam Rabu Malam Kamis Itu tempat saya hadir kan Abis istilahnya Ambil jam 10 Kemudian kalau dia malam Selasa itu Tempat Kiai Ahmad Kiai Ahmad Ya setelah pulang Tempat saya hadir Malam Jumat Intinya setelah belajar itu Jam 10 baru siap Enggak Enggak lah Jam 11 gitu Selasanya bisa kadang Tengah 12 malam gitu Ya intinya Setengah 12 lah ya Barulah istirahat ya kan Jadi Waktunya gak ada nih Untuk main Cewek Pacaran Mbak sempet Awak kayak gitu Gak mana ya kan Kenasong Enggak Enggak ada waktu Mbak Luar biasa Perjuangan Menuntut ilmu ini ya kan Jadi Menuntut ilmu itu Bagus ya Teman-teman sekalian Tapi ilmu gak salah deh Jangan dituntut Enggak salah Tapi dalam hadis itu Menuntut ilmu ya Dituntut Dituntut ngapain Maksudnya Belajar Perjuangan ya kan Masya Allah Imam Shafi'i Ilmu itu Sulit sekali memang Dipelajari ya kan Seperti Mama Shafi'i itu ya kan Dari tulang-tulang kertas Eh tulang kertas Tulang dikumpuli ya kan Untuk dicatat disitu Jadi itu dia Ya kan Oke Jadi nih Terakhir Apa Visi Misimu Rencana ke depan Visi-misi ya kan Visi-misi Emang Ada Tujuan-tujuan Punya niatan Mau buka Pondok pesantren sendiri Mau buka Pondok pesantren Ya Itu bentuk Yayasan atau Non formal aja Itu pastikan Modelnya Pas kita Mau gak mau Udah zaman aja Pasti akan terikat Cuman bentuknya Yayasan aja Yayasan aja Bentuk Yayasan Itu Diusulkan juga Itu bentuk Yayasan Kayak Kayak ke depak Atau kemana Agak Terasa lah Biaya Terasa juga lah itu Ust. Hedir itu Yayasan ya Belum Belum didaftarin Oh Rencana Iya Yayasan juga Ini rencana Pondok tapis Atau kitab Atau gimana Rencananya itu Sejalan kan Karena juga Guru pernah bilang Kan guru Ust. Hedir itu Pengen jadikan Ashan ini Ashan bersanat Kepisi beliau juga Luar biasa kan Insyaallah kita Akan bantu Kembangkan Kemudian kan Kalau kita lihat aja Dari model Kalau kita cuman Pesan tren Tahfiz Dapat kita lihatlah Sekarang Tahfiz itu bagaimana Misis moral Krisis moral Krisis moral Kebanyakan TikTok ya kan Banyak itu Dibuatlah alim Untuk kita Ulamah Sekalian belajar Biar dia Dia gak cuman Tahu Quran Tapi juga Tahu fakihnya Tahu salatnya Orang yang Salat pun Ketika bertemu Dengan ahli fikih Bertemu dengan Orang yang Fasih Orang yang Fakih Lebih didulalkan Yang fakih sebenarnya Yang lebih faham Lebih faham agama Karena walaupun Dia fasih Kalau ada wuduknya Salah kan Gak salah Betul itu Karena ilmu Fikih ini Perbedaan pendapat Banyak Pendapat A Ulama A Banyak sekali Jadi jangan Menyalahkan terus Mungkin dia punya dasar Punya dalil Jadi gak bisa Kita mempunis Lain sulat Ada ini kadang Waduh Aneh-aneh Karena dia gak belajar Makanya dia gak paham Jadi kalau Menukil dari perkataan Kiai Ahmad Orang itu Buat salah Karena bodohnya Ya betul memang Kebodohan lah Karena gak mau belajar itu Ya kan Jadi Terakhir nih Beri Beri dulu Ya kan Apa pesan dan kesan Pesan dan kesan Apa namanya Pesan Untuk teman-teman sekalian Kalau pesannya Para pemuda Para pemuda Ini masih muda ini Ya kan Apa pesan Moral Pesan motivasi Untuk para pemirsa Ini ya kan Kalau itu sih memang Gimana ya Takut juga Kalau ngasih motivasi Berbagi Iya Takutnya nanti Bukan mengajari Iya gitu Kita yang ngomong kan Kita yang gak menjalani Kita nanti Termasuk kolongan orang yang munafik Agak takut juga Gak bapak silahkan aja Intinya Gak bapak pesan Udah lah Sama-sama Belajar aja gitu kan Belajar Karena ini kan juga Ya gimana sih Gencar Nikah muda sih Sebentar kan Nikah muda ya Mesti menikah muda gitu Ayolah nikah kan Nanti kita sama-sama belajar Kalau saya rasa Mungkin sebagian orang Punya pendapat gitu kan Tapi kalau saya rasa Itu gak Bisa terwujud gitu Gak bisa terwujud Gak bisa terwujud Karena seharusnya mereka yang Menikah itu Paham lah gitu Pindaman Mereka paham hak suami dan istri gitu kan Kalau nikah-nikah aja Nanti bagaimana misalnya Istrinya mau Gak tau istrinya sholat gitu Gimana suami mau ngajarin Belajar gitu kan Cuman Mungkin punya dalil lain mereka Entah menghindarkan diri Daripada yang tidak baik Ya udah boleh juga Boleh juga Iya Mungkin keburu Apa ya kan Intinya belajarlah gitu Jadi pesan dari beliau ini Belajar Webar Pemuda Ya kan Jangan Sia-siakan masa muda Ya kan Jadi di masa muda itu Kita belajar Memahami Ilmu agama Supaya apa Supaya betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Rahmat dan karunia Serta Ke Ya Pemahaman kita Menjalani agama Kalau kita menjalani agama Dengan asal-asalan Maka Allah akan murkah Ya kan Dan Nabi pun tidak mengakui Kita sebagai umatnya Ya kan Oke Terima kasih atas waktunya Ya kan Oke Mudah-mudahan berhasil ya Jadi ulama Amin Allah Jadi ulama enggak Mau jadi ulama Jadi Jadi apa Kalau ulama itu akan agak berat Menggantikan ketuamu Gak apa-apa Asalkan jangan Ulamna aja Ulamna apa ulamna Nanti kita tahu Ulamna ya Oke teman-teman Sampai disini Pertemuan kita Jangan lupa like Subscribe Dan komen Di channel Sajali Sinaga Ya kita akan lanjutkan Video berikutnya Yang lebih menarik Oke kita akhiri dengan Doa kafaratul majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Asyaduallaha ilaha ilaha Astagfirullah Wa atubu ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh